Kita akan belajar hukum ya, dari dua profesor Yusril Ihjama Henra dan Profesor Mahfud MD Saya dari kemarin mengangkat Yusril Apa sih penyebab Yusril sampai menyindir Profesor Mahfud MD Ternyata diawali dengan statement Profesor Mahfud MD Yang mengutip Mahaguru Yusril Ihjama Henra Coba kita dengarkan sama-sama nih ya Tetapi ucapan itu dimansuh Jadi di dalam ilmu Quran itu ada nasih mansuh Dalam ilmu fikih ada kau kodim, ada kau lujadid Nanti kita terangkan Lumayan nih, ada ilmu kita dari dua profesor ini Kita cek Mahfud MD dulu nih, yang memancing Yusril Dan Saudara Rewaslu Dalam perjalanannya yang mulia MK Indonesia pernah memberi warna progresif bagi perkembangan hukum konstitusi Di Indonesia dan pernah dinilai sebagai lembaga penegak hukum yang sangat kredibel Hartford Handbook tahun 2012 Seperti ditulis oleh Tom Seh menilai MK Indonesia adalah salah satu dari 10 MK paling efektif di dunia Studi tentang perjalanan masa lalu yang bagus pernah ditulis juga dalam beberapa jurnal ilmiah Dari Amerika Serikat ada disertasi yang ditulis oleh Pastor Stephanos Hendrianto Yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku berjudul Law and Politics of Constitutional Courts Indonesia and the Search for Judicial Heroes Diterbitkan oleh penerbit ternama di Amerika Dari AIU Malaysia, lahir disertasi karya Iwan Satriawan Role of the Constitutional Court in Consolidating Democracy in Indonesia Ada juga diserestasinya Rifli Harun tentang hukum dan sengketa pemilu Apresiasi terhadap MK Indonesia dalam keberanianya membuat lanmat decisions Muncul dalam berbagai makalah forum ilmiah, jurnal akademik dan berbagai media Bahkan dalam konteks penyelesaian sengketa pemilu Begawan hukum Sajib Tora Harjo pernah menulis tulisan di harian Kompas 14 Juli 2009 Dengan judul Tribute untuk Mahkamah Konstitusi Yang didalamnya mengatakan begini Mungkin kita perlu mendirikan sebuah monomen Agar orang selalu mengingat bahwa Indonesia pernah memiliki Mahkamah Konstitusi Yang bekerja dengan penuh penghormatan Tidak takut terhadap intimidasi Harian media Indonesia 7 Juli 2009 menulis editorialnya dengan judul Hormat untuk Mahkamah Konstitusi Yang alinia pertamanya dimulai dengan kalimat Untung ada Mahkamah Konstitusi Majelis Hakim yang mulia Salah satu kunci pernah banjirnya apresiasi terhadap MK adalah Keberanian MK dalam membuat landmark decisions Keputusan monumental dengan berani menembus masuk Kerlung keadilan substantif sebagai subma hukum Bukan sekedar keadilan formal procedural semata Dalam hal pengujian undang-undang misalnya Teori OPL atau Open Legal Policy Itu lahir atau sekurang-kurangnya secara resmi digunakan pertama kali oleh Mahkamah Konstitusi Dalam hal pelaksanaan pemilu MK memperkenalkan pelanggaran TSM Yang kemudian diadopsi di dalam tata hukum kita Mahaguru Hukum Tata Negara Prof. Yusril Isya Mahendra Saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 Dan bersaksi di MK Pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu Yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK Pandangan ini bukan pandangan lama Melainkan pandangan yang selalu baru Yang justru terus berkembang sampai sekarang Menjadikan MK hanya sekedar Mahkamah Kolkulator Menurut Pak Yusril adalah justru Merupakan pandangan lama Yang sudah diperbarui sekarang Di berbagai negara judi selektivism Banyak dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung Beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang Dan melanggar prosedur Seperti Australia, Ukraina, Bolivia, Kenya, Malawi, dan Thailand Serta beberapa negara Yang satu disebut ada Belarusia Yang dinilai sebagai shame institution Atau institusi pengadilan palsu Karena selalu diintervensi oleh pemerintah Akhirnya kami tahu sungguh berat bagi MK Dalam sengketa hasil pemilu ini Pastilah selalu ada yang datang kepada hakim yang mulia untuk mendorong Agar permohonan ini ditolak Dan pasti ada pula yang datang yang meminta agar MK mengabulkannya Yang datang mendorong dan meminta itu Tentu tidak harus orang atau institusi Melainkan bisikan hati murani Yang datang bergantian di dada para hakim Yaitu bisikan yang selalu terjadi antara Ammaroh dan Mutmaimna Saya memalui Tidak mudah bagi para hakim Untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik Tetapi akhirnya Kami berharap MK mengambil langkah penting Untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di Indonesia Jangan sampai timbul persepsi bahkan kebiasaan Bahwa Pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan Atau yang dekat dengan kekuasaan Dan mempunyai uang berlimpah Jika ini dibiarkan terjadi Berarti keberadaan kita menjadi mundur Kami berharap Agar majelis hakim MK dapat bekerja dengan independen Penuh martabat dan penghormatan Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang Siapa yang kalah Bagi kami Mas Ali ini adalah beyond election Melainkan harus merupakan indukan Oke itu ya Profesor Mahfud MD Sudara Yang itu memancing Untuk Yang mengucapkannya itu Mengklarifikasi Maksud dan tujuan Yusril dulu Nah Ntar Oke Ya seribut-seributnya Profesor Tetap Ada ilmu yang bisa kita petikan Bener gak? Teorinya banyak banget beliau Kutip itu Profesor Mahfud MD Terima kasih Telah memberikan banyak ilmu kepada kita Cuma Ini Dikladifikasi Oleh yang mengucapkan itu Ada Kau Kodim Ada Kau Jadin Coba kita dengarkan Yusril Kemudian yang sedikit Ada yang ingin kami singgung juga Adalah Mengenai satu statement Yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud Dalam berbagai kesempatan Kami ingatkan Bahwa perlu kami ingatkan kembali Bahwasannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Dengan segala perubahannya Telah mengatur dengan sangat jelas Dan rinci Berkenaan dengan eksisensi Dan kewenangan badan-badan lembaga Untuk menyelesaikan Persisian yang berkaitan Dengan pemilu Lembaga-lembaga itu Ada yang merupakan Kepasan kehakiman Yang dijalankan oleh Kakundu Pengadilan Tata Usaha Negara Bawaslu Dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi Untuk menyelesaikan Persisian pemilu Dengan adanya pengaturan Tentang pembagian kewenangan Dan menangani sengkita Proses pemilu Mewalibawastu PT UN Dan Mahkamah Agung Dalam sekitar administratif Dan sekitar hasil Oleh Mahkamah Konstitusi Sejak tahun 2017 Maka tidaklah relevan Prof. Mahfud Mengutip pendapat Dalam tanda kutip Bahaguru HTN Prof. Yusuf Ismail Hendra Yang pernah mengatakan Bahwa Mahkamah Konstitusi Sebagianya tidak Menjadi sekedar Mahkamah Kalkulator Tetapi Mahkamah Seharusnya berperan Memerisah pelaksanaan pemilu Secara subtantif Sejak dari proses pelaksanaannya Pendapat itu Ada benarnya Karena diucapkan Pada tahun 2014 Tiga tahun sebelum berlakunya Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Yang membagi kewenangan Kasus-kasus yang terjadi Dalam penyelenggaraan pemilu Sebagaimana diuraikan tadi Sebab itu pendapat tersebut Dalam Dapat dikategorikan Seperti dikenal Dalam ilmu fikih Yaitu Kaul Kadim Satu pendapat Yang dimansuhkan Dibatalkan Atau ditinggalkan Dengan kaul jadi Atau pendapat baru Karena norma-norma hukum Yang mendasarinya Juga telah berubah Jadi tidak relevan Mengutip pendapat 2014 Untuk keadaan sekarang Karena norma hukum Positif Sudah berubah Tapi kalau mau dianggap Yang ideal Satu ketiga Mahkamah Konstitusi Boleh mengadili Sampai kepada Substansi Penyelenggaraan pemilu Maka tentu Tidak pada saat sekarang Kita membahasnya Tapi mungkin dalam Jelajahi Cara baru Mendapatkan Itu ya Jadi Nas Ucapan yang pertama Yusri Ija Mahendra Itu dimansuh Oleh ucapan yang kedua Setelah Aturannya Berbeda Sudara Itu penting Dan Kelihatan ya Pak Mahapul Seolah mengajari Hakim MK Oh iya Beliau kan Mantan ya Beliau sebagai senior Memberikan rambu-rambu Tapi Bila pada akhirnya Nanti MK memutuskan Yang tidak sesuai Dengan keinginan Prop Jangan sampai Mengatakan Bahwa Hakim MK Itu mendapatkan Intervensi Dan lain sebagainya Jangan-jangan Memang itu adalah Sesuatu yang idealnya Diputuskan Bahwa Pak Mahapun Bahwa Pak Ganjar Bahwa Pak Anis Caimin Itu memang Kalah Secara banyak hal Kalah secara Jumlah suara Dan aturan pun Itu ketika Mau Diterobos sekarang Ketika mau Ditempu sekarang Juga mentah Gitu Ya Kita belajar ilmu Pikih sekarang Karena Ya Sembari-sembari kan ya Di dalam ilmu pikih itu Ada Kaul Kodim Ada Kaul Jadid Ida Ta'arodul Kodim Wal Jadid Kuddim Mal Jadid Al Al Kodim Dimana-mana Bentrok Pendapat Lama Dan Pendapat Baru Maka Kuddim Mal Jadid Al Al Kodim Harus Ambil Pendapat Yang Baru Dulu Yusril Mengucapkan Pendapat Itu Dan Sekarang Dimansuh Lagi oleh Ucapan Yusril Setelah Pelaturannya Berbeda Di dalam Al Quran Ada Nasih Mansuh Ucapan Pertama Itu Dimansuh Oleh Ucapan Kedua Misal Seluruh Dosa Itu Bisa Diampuni Kecuali Ada Mansuh Syirik Misal Dan lain Sebagainya Itu Nasih Mansuh Di dalam Ilmu Al Quran Kodim Jadi Di dalam Ilmu Fiyakih Imam Syafi'i Beberapa Kali Beliau Membarukan Pendapatnya Pendapat Lama Sudah Nggak Dipakai Lagi Ya Idat Tarodol Kodimwal Jadi Kodimal Jadi Daral Kodim Begitu Ya Mudah-mudahan Dan manfaatnya Terima Kasih Seribut-ribut Nyalepel Profesor Satu Kali Lagi Tetap Banyak Ilmu Yang Bisa Ketapetik Tapi Jangan Dibumbui Dengan Ego Bisa Prop Bila Pada Akhirnya Hakim MK Memutuskan Sesuai Apa Yang Beliau Rasakan Dan Pahami Jangan Digugat Pula Jangan Dipreming Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh